Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad InsyaAllah kita berada di majlis yang ke-39 Dari pembahasan kitab At-Turfatus Saniyah Masih dalam Bab Al-Jawazim Al-Jawazim Kemarin sudah kita bahas terbagi dua Yang menjazamkan satu fi'il Kemudian yang menjazamkan dua fi'il Sekarang pada bagian yang kedua Kita sudah bahas dua Yaitu man dan ma Sekarang yang ketiga Yang ketiga Syahidnya disitu Aya Atau ayu menjazamkan dua fi'il Yang pertama Tanda jazamnya sukun Fi'il syarat Yang kedua Tastafid Jawab syarat Juga majizum Sama tandanya Yaitu pakai sukun Adapun ayah disini Di fathah Karena dia mensub Sebagai Muf'ul bih muqaddam Ya Mana yang membuat dia mensub Fi'il Takra Itu takra Aya kitabin Kita pakai Kepun yang engkau baca Karena dia Adalah isim syarat Maka Walaupun Muf'ul bih Dia harus Dikedepankan Ini keedah Muf'ul bih itu Posisi aslinya adalah ketiga Fi'il Fail Muf'ul bih Tapi kalau Muf'ul bihnya itu Berupa Isim syarat Seperti sekarang ini Atau isim istifaham Maka dia harus Di depan Ya Ini agak sulit Contohnya Karena Ya beda Tapi sama Dari sisi Dia menjazamkan Dua fi'il Ya Cuma disini Kita lihat Ayan ma tada'u Ayan mensub Tada'u Ini Aslinya Tada'u Na Ya Apa'alul khumsah Ada nunya Di ujung Cuma Karena dia Majizum Dengan Ayan Maka Dihapus Nunya Tanda jazam Dia fi'il syarat Majizum Dengan Ayan Jawab syarat Mana Disini Bukan fi'il Jawab syaratnya Tapi Berupa Jumlah Jumlah Ismi'ah Muktada' khobar Ya Itu yang terletak Setelah fa' itu Itu Muktada' khobar Lahu Itu jar majerur Sebagai khobar Yang didahulukan Al-asma'u Itu Muktada' Yang dibelakangkan Al-husna Sifat Atau na'at Dari Al-asma' Aslinya Al-asma'ul husna Lahu Seperti kita bilang Al-kitabu Liza'idin Al-kitab Muktada' Liza'idin Jermajerur Khobar Kita balik juga bisa Liza'idin Al-kitabu Seperti disini Lahu Al-asma'u Al-husna Kalimat yang terdiri Dari Muktada' khobar ini Ini Dialab Sebagai Jawab syarat Jawab syarat Jazmnya Tidak terlihat Pada lafal Karena dia jumlah Kita bilang Jumlah ini Fi' mahal Li'jazmin Jawab Syaratin Menempati Posisi Jazm Sebagai Jawab Syarat Dari Aiyan Ada pun Aiyan Mansub Karena dia Maf'ul Bih Dari Tadehu Mansub Barakallahu Ini Nama 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 Manapun Yang Kamu Panggil Ketika Memanggil Allah Berdoa Maka Bisa Karena Allah itu Punya Banyak Nama Yang Baik Baik Ini Pengingkaran Kepada Kepada Kaum Musyrikin Yang Mengingkari Rasulullah Bilang Ya Allah Ya Rahman Kemudian Mereka Berkata Dalam Berkat tersebut Mengingkari Ini Orang Ini Bilang Dia Cuma Menyembah Satu Tuhan Tapi Kok Dia Menyebut Dua Tuhan Ya Allah Ya Rahman Ya Maka Diingkari Oleh Allah Ya Karena Itu Semuanya Nama Allah Nama Manapun Yang Dipakai Tetap Yang Dido'a Allah Seperti Kita Bilang Ya Abu Abdillah Muhammad Misalnya Kunyahnya Abu Abdillah Namanya Muhammad Orangnya Satu Begitapun Allah Allah Itu Wahid Tapi Namanya Banyak Barak Allah Kemudian Wa misalu Mata Qawluka Mata Taltafit Ila Wajibika Tanal Riza Rabbika Mata Kapanpun Taltafit Engkau Menoleh Maksudnya Memperhatikan Mengerjakan Ini Filsarat Majizum Dengan Mata Tanal Engkau Mendapatkan Ini juga Majizum Dengan Mata Tanda Jazam Sama Taltafit Yakul Aslinya Lam Yakul Ini Syahidnya Adalah Mata Menjazamkan Dua Fihil Wa Wakawl Isha'ir Wa Wakawl Isha'ir Ana Benujala Wa Tala'u Sana'ya Mata Mata Adha'il Ima Mata Tahrifuni Ana Ibn Jala Ibn Jala Itu Istilah Seperti Ibn Sabil Ibn Sabil Musafir Ibn Jala Orang Terkenal Tala'u Sana'ya Tala' Artinya Naik Tala' Banyak Naik Seperti Alim Alam As-Sana'ya Jama' Dari Saniyah Puncak Puncak Gunung Banyak Naik Gunung Maksudnya Banyak Makan Asam Garam Banyak Pengalaman Saya Terkenal Dan Banyak Pengalaman Nifakher Dia Lil-Fakher Biasa Kalau Orang Lagi Perang Atau Lagi Debat Pamir-pameran Maka Mereka Ini Menyebutkan Sifat-sifatnya Syahidnya Adalah Mata Al-Za'il Imama Al-Za' 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 Majizum Tanda Jazumnya Sukun Yang Muqaddar Ya Karena Akhirnya Kan disitu Al-Za'i Al-Za'il Kata Karena Ketemu Dua Sukun Dikasih Kasrah Aslinya Al-Za' Al-Za'ah 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 Al-Za'ifu Majizum juga Tanda Jazumnya Al-Za'il Al-Fun-Nun Karena Dia Fi'il Al-Khamsah Al-Alul Al-Khamsah Al-Za'ifu Syahidnya Mata Menjazumkan Dua Al-Fi'il Yang Pertama Al-Fi'il Syarat Yang kedua Baca Arifu Jawab syarat Kapan Tun aku Membuka Imamahku Kalian akan Kenal Siapa aku Allah Apa yang ada Di Balik Imamahnya Wa misal Ayyana Kauluka Ayyana Talqani Ukirimka Ayyana Kurang lebih Sama Maknanya Dengan Mata Ayyana Talqani Ukirimka Talqa Fi'il Muzari Fi'il Syarat Majizum Ya Dengan Sebab Ayyana Tanda Jazamnya Menghapus Alif Di ujung Aslinya Kan Talqani Kemudian Di hapus Jadinya Talqani Ukirimka Jelas Dia Majizum Kapan Kau Mendatangi Aku Aku Akan Memuliakan Mu Wa qawli Syair Tanda Untuk Contoh Untuk Ayyana Yang lain Adalah Perkataan Penyair Fa'ayyana Ma Ta'dil Bihir Li Tan Ziri Ayyana Isim Syarat Mah Za'idah Mah Kadang Ditambah Aslinya Ayyana Ta'dil Tanda Mah Kemudian Ditambah Biasanya Untuk Mentakit Ada Huruf-huruf Tambah Ta'dil Fi'il Syarat Majizum Dengan Sebab Ayyana Ar-rihu Fa'il Tanzili Aslinya Tanzil Tanzil Ini Jawab Jawab Syarat Majizum Dengan Sukun Muqaddar Karena Sekarang Sudah Dikasroh Untuk Wazan Biarkan Sesuai Dengan Wazan Syair Syahid Syahidnya Ayyana Menjazam Dua Fi'il Yang pertama Ta'dil Yang kedua Tanzil Ada Makna Baid Dimanapun Angin itu Seimbang Enak Tidak Keras Maka Engkau Mampir Singgah Kemudian Wa misalu Aynama Aynama Juga Isim Syarat Dimanapun Qauluka Aynama Tatawajjah Talqa Sadiqan Syahidnya Tatawajjah Fi'il Syarat Majizum Dengan Sebab Ayyana Talqa Jawab Syarat Majizum Dengan Sebab Aynama Yang pertama Majizum Dengan Sukun Yang kedua Yaitu Talqa Majizum Dengan Menghapus Alif Talqa Artinya Menemukan Laki Yalqa Bertemu Tatawajjah Berjalan Ke Sebuah Wajah Wajah Dalam Masyarak Diantara Maknanya Adalah Arah Mengarah Jihah 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 Dengan Wajihun Maknanya Sama Arah Dan Katanya Berasal Dari Satu Huruf Yang sama Yaitu Waw Jimha Cuma Jihah Itu Ada Waw Yang Dihapus Ada Waw Di Awal Dihapus Kemudian Denganti Tak Di Ujung Wajihun Aslinya Dihapus Waw Ganti Tak Di Ujung Jadinya Jihah Tun Seperti Silatun Kan ada Waw Di Awal Wasalah Yasilu Silatun Wa Qawluhu Ta'ala Aynama Yuwajjih Contoh Yang Lain Adalah Untuk Aynama Aynama Yuwajjih Wajjaha Yuwajjihu Kemudian Majizum Fiil syarat Yuwajjih Hu Maful Bihnya La Yakti Bikhayrin Jawab syaratnya Yakti Yakti Majizumnya Dengan Aynama Bukan Dengan La La Nafiyah Bukan Nahiyah Majizum Tanda Jizumnya Menghapus Ya Karena Dia Mu'tal Akhir Kemana Diarahkan Budak Tersebut Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Keuntungan Harta Contoh Yang Lain Wa Aynama Takunu Yudrik Humul Maut Ya Aynama Takunu Takunu Af'alul Khumsah Aslinya Takununa Tapi Karena Dia Adalah Fi'il Syarat Maka Majizum Dengan Menghapus Nunnya Yudrik Yudrik Kum Aslinya Yudriku Karena Dia Majizum Maka Disukun Adapun Kum Mas'ul Al-Baut Fa'il Wa Misalu Hayizuma Aynama Dimanapun Hayizuma Kurang Kurang lebih Juga Seperti itu Dimanapun Kapanpun Dimanapun Qaul Jadi Ghabir Ini Termasuk Kata-kata Yang Awdad Awdad Miliki Makna Yang Bertolak Belakang Ghabir Bisa Bermakna Yang Akan Datang Ghabir Juga Bisa Bermakna Yang Telah Lewat Yang Menunjukkan Ya Korina Syahidnya Hayizuma Tastaqim Yukaddir Tastaqim Til syarat Majizum Dengan Sukun Karena Dia Dijazamkan Oleh Hayizuma Yukaddir Jawab syarat Majizum Juga Dijazamkan Oleh Hayizuma Ya Dimanapun Barakallahu Kemudian Kayfama Bagaimanapun Ya Qauluka Kayfama Takun Al-Ummatu Yakun Al-Ulatu Ya Disini Kayfama Menjazamkan Dua fiil Yang pertama Takun Yang kedua Yakun Ya Al-Ummah Al-Ulatu Jamaat dari Wali Penguasa Yaitu Makna Ini adalah Model Model Penguasa Itu Tergantung Model Rakyat Kalau Rakyatnya Bagus Nanti Penguasanya Dapat Bagus Ya Karena Penguasa itu Termasuk Rahmat Dan Termasuk Azab Ya Kalau Umatnya Bagus Maka Allah Memberikan Badan Mereka Pemimpin Yang Bagus Sebagai Rahmat Untuk Mereka Kalau Jelek Rakyatnya Diberi Pemimpin Yang Walim Yang Jelek Yang Jahil Ya Sebagai Azab Bagi Mereka Ya Sehingga Kalau Memerubah Pemimpin Bukan Menjatuhkan Pemimpin Tapi Rubah Dulu Rakyatnya Ini Keedah Yang Pas Ya Karena Kalau Pemimpin Dijatuhkan Gak Akan Selesai Selesai Sampai Yang Di bawah Yang Mengangkat Mereka Yang Memilih Mereka Itu Bagus Itu Agar Pemasalahan Rakyat Barakallahu Contoh Yang Lain Sama Dengan Sebelumnya Takun Dan Yakun Jadi Keifama Ini Termasuk Isim Syarat Yang Mana Si'il Syarat Dan Jawab Syarat Itu Fi'il Sama Biasanya Contohnya Disini Takun Yakun Sama Dari Kan Sembilan Sembilan Ini Isim Yang Sudah Disebutkan Tadi Contoh Contohnya Ditambah Satu Jadi Sepuluh Sepuluh Isim Yaitu Iza Hamzah Hamzah Kasrah Kemudian Zal Fatah Setelah Alif Iza Jika Tapi Dia Menjazamkan Dua fi'il Khusus Pada Syair Syair Sebagaimana Dikatakan Oleh Al-Mu'allif Wazalika Zalurah Tapi Itu Sebenarnya Zalurah Zalurah Itu Dalam Istilah Syair Adalah Merubah Keadaan Sebuah Kata Baik Harokat Dirubah Atau Disukun Atau Satu Huruf Dihilangkan Dalam Rangka Biar Pas Dengan Wazan Pas Dengan Wazan Karena Syair Ada Wazan Wazannya Wazannya Yang Dilihat Adalah Sukun Dan Harokat Kalau Sorafkan Yang Dilihat Wazannya Itu Adalah Urutan Harokat Dan Sukun Dan Ada Tidaknya Huruf Tambahan Kalau Dalam Syair Harokat Dan Sukun Misalnya Wazannya Faulun Atau Failatun Atau Mutafailun Diulang Ulang Mutafailun 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 Diulang Lagi Tiga Kali Ini Contoh Wazan Syair Harus Harus Sama Dengan Itu Kalau Butuh Menghilangkan Satu Huruf Ya Dihilangkan Kalau Butuh Mensukun Huruf Yang Mestinya Berharokat Ya Disukun Kalau Butuh Memberi Harokat Huruf Yang Mestinya Sukun Ya Dikasih Harokat Itu Maksudnya Zarurah Nahu Nahu Musuh Musuh Tidak Senang Karena Kamu Sedih Syahidnya Tusibka Aslinya Kan Tusibuka Tusibu Asaba Yusibu Tusibu Tapi Dijazim Tusib Oleh Iza Fatajammal Yang Kemudian Dikasrah Ini Karena Zarurah Kata Beliau Aslinya Berarti Iza Itu Bukan Isim Yang Menjazimkan Kenapa Karena Cuma Ada Dalam Syair Kalau Bukan Syair Ya Enggak Enggak Menjazimkan Iza Barakallahu Ini Macam Kedua Yang Disepakati Dia Itu Isim Barakallahu InsyaAllah Kita lanjut Pada Macam Yang Ketiga Yaitu Yang Derselisihkan Isim Atau Fi'il Atau Huruf Tapi Yang Sahih Dia Adalah Huruf InsyaAllah Di majlis Berikutnya Assalamuala Assalamuala Muhammad Wa Ahalihi Was Sohbi Assalamuala Assalamuala Assalamuala